Halo guys, nah ini aku bikin pity lagi, aku disini tidak menanggapin komentar siapapun Disini aku cuma mau bercerita dan mengajak teman-teman yang pintar dan cerdas untuk berpikir secara logika Kalau pihak sebelah udah bisa diajak berlogika, mereka udah sampai pikirannya Jadi begini guys, aku mau jelaskan ya, aku mau bercerita nih Kalian paham dan sadar gak dengan kasus gugatan ijazah palsu Bapak Jokowi yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Alpukat atau lewer-lewernya itu Lewer-lewer, Alpukat atau lewer-lewernya Ini sebenarnya ada yang aneh loh, coba lihat, alurnya aja udah aneh, beda Ini kan Bambang Tri dilaporkan oleh beberapa orang atau orang lain, atau oknum lah Yang jelas yang melaporkannya bukan Bapak Jokowi, tidak ada urusan dengan Bapak Jokowi Tapi yang melaporkan ada pihak lain, atau oknum, atau orang lain Jadi Bambang Tri ini dilaporkan atas laporan dia menyebarkan berita bohong, berita hok, atau ujaran kebencian Mempitnah, mengandang-andang Bapak Jokowi katanya menggunakan ijazah palsu, hasil mencuri, atau tidak pernah sekolah, kan begitu Jadi tertangkaplah Bambang Tri ini, karena laporan orang tersebut Bukannya orang Bapak Jokowi, atau ya intinya masyarakat biasa lah yang melaporkan Nah, jadi ada yang anehnya disini Yang anehnya itu Bambang Tri dan tim Alpukatnya ini, atau lewer-lewernya ini Tidak bisa menunjukkan bukti kepada si pelapor Bambang Tri ini Seharusnya mereka itu menunjukkan bukti, bantahan Atas dasar apa kalian melaporkan Bambang Tri Sementara ini buktinya loh, tunjukkan pada yang si pelapor Ini loh ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi sudah kami temukan misalnya di KPU Terus ini sudah kami tanyakan di sekolahan tidak terdaftar Terus ini ada pernyataan dari pihak sekolah atau pihak para guru Di sekolah-sekolah yang katanya Bapak Jokowi pernah sekolah itu sudah menyatakan sesuai dengan surat pernyataan Bapak Jokowi tidak pernah sekolah dan tidak punya ijazah Harusnya mereka kan menunjukkan itu Ini mereka tidak bisa menunjukkan bukti Atas laporan si pelapor Tapi Bambang Tri dan Alpukatnya ini Malah sibuk menuntut Bapak Jokowi untuk Membawakan ijazah aslinya Minta bawakan ijazah aslinya menunjukkan katanya kepada mereka Ya wajar lah Bapak Jokowi tidak merespon Eh apa laporan mereka Karena Bambang Tri itu ditangkap bukan laporan Bapak Jokowi Tapi laporan pihak orang lain Apa yang sebenarnya ijazah palsu Seperti itu kita buktikan disini Baik kita tunggu Masyarakat Masyarakat menunggu Ayo buktikan Mana ijazah palsunya Yang digunakan Bapak Jokowi Sesuai dengan keterangan-keterangan dan saksi-saksi Ayo mana buktikan Di depan publik Jangan nanti-nanti-nanti Sudah sejak tahun 2022 sampai 2023 Belum ada juga Mulai dari Bambang Tri, Alpukat atau Lewetnya Tidak ada buktikan Oke tunjukkan aja Hadirkan ijazah palsunya yang kata kalian Digunakan Bapak Jokowi Tapi juga sekalian ya Surat-surat Buat surat pernyataan Secara massal kalian Mumpamanya ada orang 20 Ada 50 surat-surat pernyataan Berpadat hukum Bahwa kalian Kalau memang bukti kalian itu tidak benar Kalian siap menerima konsekuensinya Siap menerima hukuman tanpa malam Boleh juga ini Siap nggak? Anies Masyedan Saya yakin Dan percaya Dan juga Sebagian masyarakat di Indonesia ini Meyakini Kalau Bapak Tidak cocok menjadi seorang pemimpin Apalagi menjadi seorang presiden Cengengesan saja Kami Sebagian masyarakat di Indonesia ini Yang tidak mendukung Bapak Sangat yakin Kalau anda nanti Kalau umpamanya mencapres Nggak bakalan menang Gila Kami nanti Sebagai masyarakat Indonesia Sebagian yang tidak mendukung Bapak Tinggal menunggu aja Demo yang Selalu Teriak-teriak Ini pemilu curang Polanya seperti itu ya Pemilu curang kalau kalah Polanya bisa dipretiksi Ketawa Ketawannya nular Masyipri Itulah nanti yang akan kami hadapi Di saat Pak Anies Masyedan Kalau umpamanya kalah Tidak terpilih Menjadi capres Pasti akan ada demo Dengan teriak-teriak Ini curang Ada kecurangan Struktur Situasif Sistematis Ketorangan terstruktur Masyip Sistematis Kalau kalah Tidak-tidak Pak Nanti Banyak pendukung Bapak Yang lihat piti saya ini Dia Baper Marah Mungkin Bahkan menyerang piti saya Hahaha Nular ketawanya Aduh Saya ini juga bingung Pak Sebenarnya piti saya ini Mau sedih Atau mau ketawa Ketawa lagi Karena saya tidak bisa Bersedih-sedih Selalu bawaannya Mau ketawa Halo Halo Guys Ini aku Bikin piti lagi Halo guys Jadi disini aku Mau bikin piti Disini aku Mau bercerita Dan memberitahukan Jadi kan dalam Beberapa hari ini Mungkin satu minggu Dan kan rame Ini kan di Sosial media Yang katanya Ada Dari siapa itu ya Si Enul ya Namanya Enul atau Nihil gitu ya Yang katanya Nihil Relawan Membubarkan Relawan Ganjar Jadi Saat jumpa Pes Mereka itu Entah ada tau ya Dapat Baju kaos Dari mana Entah mencetak Sendiri Atau pinjam Kelompok mereka itu Terus saat jumpa Pes Dia mengatakan Membubarkan diri Dari relawan Ganjar Memlepas Kaosnya itu Nah Kemudian Dia menjelek-jelekkan Ganjar Dengan itu Dan ini Kata-katanya Karena begini Mereka itu Sebenarnya Memang relawan Anis Sebenarnya Cuman Mengakau-ngakau Relawan Ganjar Makanya Dengan dia Jumpa Pesky itu Mengatakan Membubarkan Relawan Ganjar Menjelek-jelekkan Pak Ganjar itu Supaya ingin Menjatuhkan Elektabilitas Si Pak Ganjar Sebenarnya Jadi begini Mereka itu Ceritanya itu Ketawanya nular Ya Gimana ya Itu si Kelompok Nga si Enul Atau si Nihil ini Coba merapat Dengan Enul atau Nihil Dicelek-jelekkan Oleh Pak Ganjar Ya mungkin Ya ini mungkin Mungkin tujuannya Agar ingin Menjadi Kelompok Relawan Ganjar itu Ingin mendapatkan Ini Tapi Dicelek-jelekkan Oleh Pak Ganjar Karena begini Kenapa Pak Ganjar Masih menyelekkan Ya wajar Karena Pak Ganjar Pertama Dia Beliau Masih aktif Sebagai gubernur Jawa Tengah Beliau Masih menjalankan Tugasnya Sampai 2024 Dan juga Pak Ganjar kan Beluman Apa Beluman resmi kan Terdaftar Terdaftar Sebagai Capres 2024 Jadi Ngapain Pak Ganjar Ibaratkan tuh Apa ya Berhabisi Merespon Atau merangkul Kelompok Seperti Mereka ini Sepertinya Sejadis Kayak komunitas Bisa juga Dikatakan Seperti Kelompok Ormas Bisa juga Persatuan mereka ini Yang katanya Membubarkan Relawan Ganjar Kemudian sekarang Berbindah menjadi Relawan Anis ya Kalau menjadi Relawan Anis Wajar aja Karena Anis kan Tidak menjawab Apa-apa Itu Jadi kita Jangan terkecoh Dengan itu Karena Belum ada lagi Relawan sebenarnya Belum ada Karena Pak Ganjar Masih belum Resmi Terdaftar Sebagai Capres 2024 Jadi mereka Menjawab Guperno Santai saja Nihel itu Sebenarnya Acting aja Itu Pertama saya akan Membahas tentang Ijazah palsu Teman-teman Itu Menghabiskan Waktu Menghabiskan Energi Gitu Itu Itu bukan Kepokoknya Tentang Tuntutan Ijazah palsu Masih Penistana Penistana Agama ya Penistana Dan Dan Ujaran Kebencian Tentang Mubahalah Ijazah palsu Itu Belum Kepokok Intinya Tuntutan Ijazah palsu Belum Itu Masih Panjang Waktunya Capek Nggak Capek Apa Udahlah Segera Diponis Biasanya Udah Bibas 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 Bui Bui Gitu Aja Sudah Tentang Ini Ebenezer Itu Ya Imanual Ebenezer Itu Mungkin Bener Apa Yang Dikatakan Mas Jibril Ini Pura-pura Aja Dulu Dukung Ganjar Pran Allah Kemudian Melepas Pakaian Atribut Kemudian Mengatakan Bahwa Sudah Memubarkan Gibi Mania Ganjar Pran Mania Kalau Dibubarkan Bubarkan Saja Paling Berapa Orang Segelintir Orang Doang Ya Mendukungnya Ganjar Itu Masih Luar Biasa Ya Paling Ketuanya Nul Ya Manuel Ebenezer Wakilnya Nul Juga Sekretaris Bundarian Nul Juga Anggutanya Nul Juga Aduh Kacau Kita tunggu Aja Rakyat Biasa Seperti kita Melihat Melototi Melihat Endingnya Seperti Apa Apakah Ending Berbahagia Atau Endingnya Mengecewakan Kita Lihat Saja Nanti Tetap Bekerja Seperti Biasa Cari Duit Seperti Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax